Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, welcome back to Miss Channel In this video, Miss want to explain about steps in collecting and interpreting the research data Jadi di video kali ini, Miss akan membahas tentang tahapan-tahapan apa saja di dalam mengumpulkan dan juga menganalisa data penelitian Nanti akan dimuat di proposal di bab 3 Let's check this video out Well, now we are studying about steps of collecting and interpreting the research data Tahapan-tahapan dalam mengumpulkan dan juga menginterpretasikan atau juga menganalisa data penelitian Dan bagian ini biasanya dimuat di bab 3 atau chapter 3 Baik itu di research proposal, di skripsi, tesis, dan disertasi Ya, here Miss want to explain 4 steps in collecting and interpreting the research data The first one is determining the method for collecting the data Yang pertama itu adalah menentukan metode apa yang digunakan dalam mengumpulkan data Jadi kemarin kita sudah bahas tentang instrumen penelitian Nah, dimana instrumen penelitian yang kita mau gunakan nanti ketika meneliti di lapangan itu harus palit dan reliable Tapi tidak cukup hanya itu saja Kalau kita lihat di sini Data quality is not only determined by the reliability and validity of the measuring instrument But it is also determined by how it is collected Jadi kualitas data itu tidak hanya ditentukan oleh reliability dan validitas dari alat ukurnya saja Ya, kalau instrumennya saja Tapi juga ditentukan oleh bagaimana cara kita mengumpulkannya Apa metode yang kita mengumpulkan? Hanya kita harus menentukan metode apa yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian setelah instrumen dibuat There are several aspects in the data collection process Jadi ada beberapa aspek dalam proses pengumpulan data First one is what, then which, where, when, and how What data is collected? Tidak ada data apa yang mau digumpulkan gitu ya Apakah datanya tentang hasil belajar siswa Menggunakan apa tentu instrumennya Kita sudah belajar sebelumnya Berarti adalah data menggunakan kusioner Yang data yang digunakan adalah data di belajar siswa Kemudian with what data is collected? Dengan apa data itu dikumpulkan? Instrumennya adalah angket Bukti ya Ket atau kusioner Kemudian where will the data collected progress? Dari mana data akan dikumpulkan? Tentu ini maksudnya objeknya atau partisipannya Kita sudah punya itu, sudah kita tentukan dari bab 1, bab 2, kemudian bab 3 di awal Kita sudah tentukan siapa subjek penelitian kita Maasiswa SMA Maasiswa di perhubungan tinggi And then when When is data collected? Kapan data tersebut dikumpulkan? Itu sudah jelas Kalau misalnya kita nanti membahas kursi Tentu penelitian ini Pengumpulan datanya adalah setelah seminar proposal Jadi sudah jelas kapan datanya dikumpulkan Itu kita harus tahu And then how to collect the data Bagaimana cara mengumpulkannya? Apakah adegan langsung terjun ke lapangan? Apakah nanti hanya perlu Google Form saja? Kalau sekarang kan sudah canggih ya Kita mungkin kusionernya tidak perlu kusioner yang pakai kertas Tapi bisa juga membeli Google Form Apakah nanti turun langsung? Membagikannya kepada siswa? Jadi kita harus tentukan dulu Di dalam proses pengumpulan data itu Kita mau yang seperti apa Baru nanti bisa kita kumpulkan data yang baik And next is method of collecting the data Metode dalam pengumpulan data Kita juga sudah belajar di video sebelumnya Bahwa instrument yang digunakan Untuk ada beberapa metode yang digunakan Ketika kita membuat instrument Nah, metode itu juga nanti kita bisa terapkan ketika penelitian Yang pertama itu ada observation And then interview And then test Survey And then experiment Nah, itu kalau misalnya penelitiannya melibatkan observasi Itu nanti metodenya adalah observation Nah, observasi inilah pengumpulan data melalui pengamatan dan catatan Oleh pengumpulan data terhadap ujala atau peristiwa yang diselidiki pada objek penelitian Karena juga kami sudah berikan contoh Seperti apa? Observation sheet Instrumennya berarti observation sheet Metodenya adalah observation Pas saja yang mau dipumpulkan atau mau dicatat selama penelitian Sebenarnya kalau penelitian classroom action research Ini sangat perlu sekali Observasi ini Dicatat terlapangan atau feel not Nah, kelebihan observasi ini Misalnya data yang diperoleh itu up to date Kemudian data juga lebih objektif Karena peneliti langsung turun pelapangan Mencatat hal-hal yang terjadi selama data dikumpulkan Kalau dia mengamati Ada seorang yang sedang mengamati Jadi lebih objektif And then we come to interview Nah, metode interview ini digunakan Ketika instrumen penelitiannya adalah interview guide Ada penelitiannya sudah kita buat Oke, sekarang kita mau mengumpulkan datanya Ini ada dua orang yang sedang interview ini Jadi kalau interview itu Adalah pengumpulan data melalui tahap muka Dan tanya langsung antara Pewawancara, pewawancara, dan responden Pewawancara adalah pengumpul data Ini dia Pewawancaranya Dan ini adalah respondennya Sumber datanya Biasanya ada interaksi Dan komunikasi antara pengumpul data Dan responden Kalau misalnya Tidak ada interaksi Tapi kalau di interview Ada interaksinya Kedua Responden dan juga pendek Maka didapatlah hasil Apa nanti Misalnya kita mau melihat Mau mencarai guru Terkait hasil belajar siswa Bagaimana Kemudian Pembelajaran bahasa inggris di sekolah Satu sekolah tersebut Bagaimana Itu ya Kita menggunakan metode interview Dan kemudian Adalah Kita ke Surpay Surpay ini Biasanya penelitian surpay Ini ada orang lagi surpay Ini ya Pekerja Proyek Lagi surpay Kalau misalnya kita adalah penelitian pendekan Mungkin kita surpay Langsung ke lapangan Ya Nah Surpay ini adalah Pemimpul data melalui Permintaan keterangan Atau jawaban kepada Sumber data Dengan menggunakan Bisa jadi data pertanyaan Kemudian questionnya Dan bisa juga Ad Sebagai alamnya Kalau surpay ini Ada banyak caranya Metode surpay Metode surpay ini Digunakan dalam penelitian surpay Dan ada dia Instrumen Penelitian surpay Bisa jadi Data pertanyaan Questionnaire Atau ad Dan bisa juga Mungkin kita tidak Harus turun ke lapangan juga Tergantung penelitiannya Misalnya Kalau kita hanya ingin Masurpay Berapa banyak Siswa Yang Nilainya Di atas 80 Di suatu SMA Misalnya Kita buat aja google formnya Mereka mengisinya Masing-masing Berapa nilai bahasa inggrisnya Di semester sebelumnya Itu dia Metode Metode surpay Yang digunakan Untuk penelitian surpay Nah kemudian Kita ke Metode experiment Atau Metode percobaan Artinya sudah ada Instrumen penelitiannya Berbentuk Experiment Nah Experiment Experiment Ini sendiri Itu Biasanya Kalau Instrumen yang seperti ini Kita lihat ya Ini adalah penelitian Exat Misalnya Kalau penelitian humaniora Seperti kita Bahasa Inggris Biasanya bukan Experiment Seperti ini Yang dimasukkan Metodenya Experiment Artinya dia Metode Data melalui Pencatatan langsung Dari percobaan Untuk pengukuran Jadi dicoba dulu Diukur Kalau orang-orang Arisata Orang lupa Orang kedokteran Ada metode Experiment Kalau kita Metode ini Metode of collecting The data Bukan eksperimen Biasanya Tidak eksperimen Ini adalah jenis Penelitiannya Itu pun dalam bentuk Kozai eksperimen Bukan dulu eksperimen Tapi Dia eksperimen Juga bisa termasuk Metode Dalam penelitian Nah kemudian Tes Nah Metode tes Ini Tentu saja Menggunakan Instrumen Apa Adalah Soal tes Saya sudah belajar Di video sebelumnya Soal tesnya Boleh tes tertulis Mungkin Boleh juga Tes tidak tertulis Tes oral Namanya Kalau misalnya Speaking Itu biasanya Biasanya Berbentuk instruksi Tesnya Kemudian siswa Akan Memperestasikan Atau juga Menampilkan Sesuai dengan Soal ini Dibuat Tes Tenggung Termasuk Metode Dalam Mengumpulkan Data Jadi Diberikan Soal Kepada Siswa Kalau kita Lihat Di gambar Ini adalah Siswa Lagi Mengerjakan Soal Metode Tes ini Kalau misalnya Kita Meneliti Tentang skill Biasanya Skill dalam Bahasa Inggris Atau juga Mau melihat Kemampuan Kognitif Siswa Di bidang Tertentu Itu harus Dilakukan Tes Dan 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 The Second Steps Data Processing And Analysis Jadi Tahapan yang kedua Setelah Metode Kumpulan Data Adalah Pengolahan Dan Analisis Data Jadi Diolah Dulu Atau Diproses Kemudian Dianalisis Atau Juga Namanya Kalau di penelitian Kualitatif Itu adalah Interpreting Data Menaksirkan Data Kalau misalnya Data Analisis Biasanya Digunakan Bahasanya Dalam Penelitian Kualitatif After Data Is Collected It is Then Data Processing And Data Analysis Data Analysis Activities Are Intended To Give The Meaning And Meaning Of Data And Are Useful For Solving Problems In Research That Have Been Formulated For Data Analysis If This Is Done The Data Needs To Be Forset First Jadi Setelah Data Dikumpulkan Selanjutnya Dilekukan Pengolahan Dan Analisis Data Kita Analisis Data Dimasukkan Untuk Memberi Arti Meanings Dan Makna Pada Data Serta Perguna Untuk Memecahkan Masalah Kita Kan Memulai Dari Masalah Solving Problem Chapter One Background Out Problem Kemudian Kita Promulsikan Problem Untuk Menjawab Ini Data Kita Kumpulkan Kita Analisis Supaya Apakah Terjawab Tanyaan Penelitian Kita Nah Sebelum Data Analisis Data Dilakukan Maka Kita Perlu Mengolah Dulu Data Seperti Proses Diolah Dulu Kalau Dia Bentuknya Kualitatif Dia Menggunakan Statistical Procedure Kalau Kualitatif Dia Menggunakan Interpreting Procedure Bagaimana Menafsirkan Datanya Menjadi Kata-kata Sehingga Bisa Menjawab Research Problem Data Processing Includes Jadi Di dalam Pengolahan Data Itu Meliputi Di bawah Ini Ada Tiga Prosesnya Yang pertama Ada Yang namanya Adalah Editing And then Coding And then Tabulating Nah Editing Is Activities To Check The Data That Has Been Collected Includes Complete Missing Or Empty Data And then Correct Errors Or Lack Of Clarity In Data Recording And then Checking Data Konsistensi According To The Desire Data And then Checking The Uniformity Of Result Example Uniformity Of Units And Etc And The Last Checking Data Reliability Example Discharging Extreme Data And Etc Nah Jadi Kegiatan Editing Itu Kegiatan Untuk Melisah Data Mentah Yang Telah Dikumpulkan Meliputi Yang Pertama Ada Melengkapi Data Kurang Atau Kosong Kita Mengumpulkan Data Tentang Hasil Belajar Siswa Tapi Ternyata Ada Respondenya Yang Tidak Mengisi Atau Objeknya Tidak Mengisi Nah Itu Berarti Ada Data Yang Kosong Kita Harus Lengkapi Kita Minta Ulang Siapa Siswa Kita Sudah Punya Datanya Yang Belum Isi Kita Minta Mengisi Kembali And Then Correct Errors Memperbaiki Kesalahan Atau Kurang Jelasan Dari Pencatatan Data Mungkin Biasanya Seperti Ini Kalau Correct Errors Biasanya Dalam Penelitian Yang Menggunakan Instrument Hanya Dalam Wancara Oh Ternyata Ada Kesalahan Gitu Atau Tidak Lengkap Responden Yang Memberi Jawaban Kita Boleh Minta Kembali Kemudian Memerisah Konsistensi Data Sesuai Dengan Data Yang Diinginkan Kita Lihat Data Yang Sudah Kumpulan Sesuai Belum Sama Data Yang Diinginkan Apakah Bisa Nanti Menjawab Pertanyaan Penelitian Kalau Misalnya Yang Dilihat Adalah Motivasi Belajar Siswa Dan Tes Speaking Berarti Ada Dua Nah Ternyata Anda Terkumpul Baru Mampuan Speaking Siswa Yang Motivasi Belajarnya Belum Berarti Datanya Belum Selain Diinginkan Mungkin Kita Kembali Meminta Data Ini Kemudian Checking The Uniformity Ini Maksudnya Adalah Mengisah Keseragaman Hasil Pengkuran Misalnya Keseragaman Satuan Dan Sebagainya Keseragaman Disini Adalah Apakah Sama Tadi Terkait Dengan Tentu Data Setelah Dikumpulkan Ada Tes Validik Dan Data Kalau Dalam Kualitatif Di Cek Lagi Di Dalam Checklist Apa Saja Yang Nanti Mau Didapatkan Dari Responden Apakah Udah Seragam Jawabannya Tentu Kalau Dalam Satu Misalnya Kita Menanyakan Tentang Siapa Nama Kepala Sekolah Di Sekolah Kalian Tentu Kalau Misalnya Satu Sekolah Jawabannya Sama Tapi Ada Tidak Menjawab Sama Kita Harus Lihat Berarti Datanya Tidak Seragam Kemudian Checking Data Liability Liabilitas Ini Kita Belum Tadi Perlunya Data Ini Kita Lihat Liabilitas Dan Validitas Nya Dia Konsisten Yang Pula Siswa Dua-Dua Kali Kita Membagikan Angket Kepribadian Kepada Siswa Hari Ini Dia Hasilnya Cenderung Ke Extroper Setelah Seminggu Lagi Kita Minta Lagi Dia Mengisi Questionnaire Dua Dua Tidak Tidak Untuk Lagi Bisa Seperti Itu Kita Tidak Tidak Boleh Jadi Dia Harus Level Kalau Bisa Kita Kembali Ke Lapangan Untuk Mengenai Apakah Data Kita Sudah Baik Sesuai Dengan Yang Itu Dia Proses Editing Kemudian Ada Proses Coding Kalau Bisa Ada Di Coding Ini Kalau Coding Ini Berarti Dia Arahnya Ke Coding Nah Kegiatan Coding Ini Merupakan Kegiatan Activities To Code Data To Make It Easier For Data Analysis Usually Done For Qualitative Data With Coding Qualitative Data Can Be Compart To Quantitative Data Quantification The Quantification Process Follows Applicable Procedures For Example By Applying Nominal And Ordinal Measurement Scales Nah Jadi Coding Ini Maksudnya Aktifitas Untuk Membuat Pengkodean Terhadap Data Sehingga Memudahkan Untuk Analis Data Nah Biasanya Ini Dilakukan Untuk Data Kualitatif Kalau Data Kualitatif Kan Dia Memang Tidak Berbentuk Angka Jadi Supaya Dia Bisa Karena Kita Membutuhkan Dia Untuk Dikompresi Ke Kualitatif Data Makanya Adanya Coding Penomoran Istilahnya Memberi Kode Contohnya Misalnya Dengan Menerapkan Skala Pengukuran Nominal Dan Ordinal Di Dalam Pengukuran Dalam Mengukur Data Tadi Misalnya Kalau Misalnya Beri Contoh Misalnya Data Agama Kita Mau Melihat Agama Apa Saja Yang Dianut Mahasiswa Di Departemen Bahasa Dan Sastra Inggris Nah Kita Beri Labelnya Misalnya Ada Islam Ada Kristen Ada Kristen Kemudian Katolik Seperti itu Kemudian Ada Hindu Ada Hindu Buddha Kita Labelnya Ke Satu Boleh Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Sekian Berarti Berarti Kalau Islam Dia Hanya Cukup Mengkodekan Satu Saja Isinya Di Dalam Paket Yang Kita Bagikan Kalau Misalnya Kristen Dia Isi Kodenya Dua Kode Yang Ini Dimasukkan Untuk Memudah Analisa Dalam Kualitatif Supaya Nanti Di Dalam Kan Ada Beberapa Penelitian Kualitatif Yang Nanti Juga Datanya Dibutuhkan Untuk Dikuantitatifkan Ada Presentasinya Seperti itu Betul lah Kode itu Namanya Koding Nah Biasanya Dalam Penelitian Kualitatif Tidak Terlalu Ini ya Memakai Koding Ini Karena Dia Sudah Menggunakan Penelitian Kualitatif Biasanya Ditemukan Kemudian Sabulating Yang terakhir adalah Tabulating Tabulating Is Activities To Create Data Tables Present Data In Tabular Form To Make Data Analysis And Reporting Easier The Data Table Is Made Possible So That Information Is Captured By Data User And Data Analysis Section Nah Tabular Seng Ini Digunakan Untuk Membuat Tabel Data Menjajikan Data Dalam Untuk Tabel Untuk Memudahkan Anulis Data Maupun Pelaporan Tabel Data Di bawah Seterhadap Mungkin Sehingga Informasi Mudah Ditangkap Oleh Penutup Data Maupun Bagian Analisi Data Tabulating Ini Biasanya Di Penelitian Kuantitatif Tapi Kalau Misalnya Kita Sudah Melakukan Melihat Penelitian Tentang Hasil Belajar Speaking Atau Hasil Kemampuan Speaking Nanti Nilainya Kita Tabulasi Dulu Tabulasi Artinya Ada Tabel Tabel Nilai 100 Berapa Orang Kita Tabel Itu Namanya Tabulation Artinya Adalah Data Mentah Tabulasi Jadi Kalau Misalnya Questionnaire Sudah Kita Bagikan Yang Mengisi Soal Yang Pertama Skornya Berapa Yang Kedua Skornya Berapa Ada Ada Kodisk Nah Ini Bentuk Tabel Seperti Ini Namanya Ada Tableting Dalam Penyajian Data Biasanya Dia Masih Belum Dianalisis Menggunakan Rumus Tapi Dia Tableting Ini Adalah Merupakan Data Awal Yang Sudah Kita Tablet Tableting Itu Maksudnya Oke Data Analisis Kalau Tadi Kita Udah Mbahakan Data Processing Pengolahan Datanya Seperti Apa Kemudian Kita Ke Data Analisis Data Analisis Or Activities That Are Very Important Part Of Resert Solving The Resert Problems And Concluding Research Depends On The Result Of This Data Analisis So It Needs To Be Done Thoroughly And Curruly So As Not To Mis Interpret The Result A Researcher Or Data Analisis Sektions Must Master The Skills And Technical Knowledge To Apply Suitable Analisis Data Jadi Analisis Data Ini Adalah Merupakan Bagian Yang Sangat Penting Dalam Penelitian Pepecahan Masalah Penelitian Dan Penarikan Kesimpulan Dari Suatu Penelitian Sangat Tergantung Dari Hasil Analisis Data Sehingga Perlu Dilakukan Dengan Teliti Dan Hati Hati Sehingga Tidak Memberikan Salah Penelitian Terhadap Hasil Penelitian Seorang Penelitian Atau Bagian Analisis Data Harus Menguasai Kemampuan Keilmuan Secara Teknis Dalam Menerapkan Metode Analisis Yang Cocoknya Setelah Datanya Dikumpulkan Diolah Kemudian Dianalisis Analisis Nah Ini Yang Dinamakan Interpretasi Data Nah Analisis Data Ini Bagiannya Penting Sekali Kalau data Analisis Sudah Salah Semuanya Ada Bagian Terpenting Tapi Data Yang Sudah Ada Kalau Salah Dianalisis Juga Nanti Kesimpulan Juga Salah Penelitian Menjadi Salah Penelitian Penelitian Ada Kesimpulannya Jadi Seorang Peneliti A Researcher Harus Menguasai Kemampuan Keilmuan Secara Teknis Teknikal Knowledge Harus Belajar Sekali Bagaimana Mengolah Data Kalau Penelitian Kualitantik Kita Harus Bisa Statistik Kita Ada Mata Kuliah Kuliah Walaupun Sekarang Ada Bantu Memasukkan Rumus Statistik Procedure Misalnya SPSS Yang Minitab Tapi Kita Harus Tahu Asalnya Dari Mana Baru Kita Analisis Jadi Serah Diolah Kita Analisis Datanya Itu And Then Still About Data Analysis The Data Analysis Method Tujuan Must Be Adapted To Type Of Research Consideration For Selecting Analytical Methods Can Be Seen From Goals And Type Of Research And Model Or Data Type Level Or Level Marketing Think So Metode Analisis Data Yang Dipilih Harus Sesuaikan Dengan Jenis Penelitian Kita Timbangkan Dengan Penelitian Penelitian Dampak Dilihat Dari Tujuan Penelitian Apa Tujuan Penelitian apa model atau jenis datanya apa tingkat atau tarap kesimpulan yang mau kita buat nanti jadi udah jelas dulu makanya mis waktu kita membuat tugas proposal kemarin udah menentukan dulu dari judul kita arahnya penelitiannya kemana nih apa jenisnya kemudian penelitiannya apakah eksperimen, apakah survey apakah classroom action research apakah dia adalah endography research atau case study research harus kita tentukan dulu jenis penelitian dan tujuan penelitiannya kemudian jenis datanya data kualitatif atau kuantitatif D nya tadi dalam kumpulannya kemudian tarap kesimpulannya kesimpulan seperti apa yang kita mau kalau hipotesis tentu kesimpulannya adalah hipotesis yang diterima hipotesis yang mana apakah hipotesis yang positif apakah yang negatif itu dia ada dalam data analisis contohnya ini adalah titelnya the study of the influence of promotional media research on promotion sales of goods at PT Graha Baru Semarang ini contoh penelitian yang kepedidikan ya jadi studi tentang pengaruh media promosi terhadap peningkatan penjualan barang di PT Graha Baru Semarang analisisnya menggunakan analisis statistical analysis ya berarti dia penelitiannya kuantitatif kuantitatif deskriptif seperti itu kemudian judulnya academic information karena ini cuma ada pengaruh personal promotional media tapi tidak ada treatmentnya makanya dia belum termasuk eksperimen tapi dia masuk deskriptif gitu ya kemudian titelnya lagi yang satunya contohnya sistem informasi academic information system jadi dia merupakan penelitian non-statical analysis artinya penelitiannya kualitatif ini gitu ya tidak memerlukan statistical analysis jadi sistem analisis dan juga design kita hasilnya nanti kemudian titelnya ini ada IPEC of using bio X2 fertilizer or improvement crop harvest jadi pengaruh penggunaan pupu dengan merek ini terhadap peningkatan hasil panen cukih gitu ya ini menggunakan statistical analysis nah ini experimental design kenapa? karena ada penggunaan bio ini ada treatmentnya beda sama ini promotional media ini bukan treatment tapi melihat pengaruhnya saja kesana apa gitu makanya dia descriptive jadi itu-itu bedanya mungkin kemarin kita terskip ini yang descriptive karena memang sebenarnya cuma penelitian itu descriptive tapi kalau misalnya dia ada tersendirinya juga penelitian yang descriptive bila misalnya seperti ini kalau dia belum belum ada treatmentnya maka belum tergolong dari eksperimen tapi judulnya seperti eksperimen tapi tidak ada treatmentnya nanti dia tergolong descriptive nah kemudian yang ini yang terakhir ini adalah dia termasuk juga penelitian kuantitatif akan ada signal analysis eksperimen ini juga experimental design ini yang memang benar-benar eksperimen karena pupuknya memang mungkin dilihat di dalam tanaman cukih gitu itu juga nanti Anda semua bisa membuat contoh penelitian penelitian apa namanya judul penelitian yang sudah dibuat tadi misalnya kemarin the struggle of learning english gitu ya speaking struggle of learning english speaking itu dia menggunakan super research gitu nah berarti kalau dilihat itu sebenarnya bukan penelitian kuantitatif tapi itu tergolong kuantitatif kenapa karena dilihat adalah struggle-nya struggle-nya saja gitu difficulties-nya tapi tidak melihat angkanya berapa seperti itu juga tidak termasuk kualitatif gitu ya and then the third step is drawing conclusion jadi ketahuan yang empat dalam semula dan membangun analisa data itu adalah membuat kesimpulannya sudah jadi dianalisa datanya atau diinterpretasikan datanya barulah kita menarik kesimpulan drawing conclusion is activities to provide interpretation of result of data analysis research that use research hypothesis testing conclusion can be drawn from the result of hypothesis testing research conclusion must be by time topic and research title and then solving research problem data analysis result hypothesis testing if any and then laboratory or science and then conclusion should be made briefly clearly and then also precisely jadi penelitian kesimpulan itu adalah kegiatan untuk memberikan penaksiran terhadap hasil analisa data pada penelitian yang menggunakan pemujian hipotesis testing ini penelitian kontaktif kesimpulan dapat ditarik dari hasil penujian hipotesis di dalam analisa data tadi hipotesisnya sudah diuji karena maka dia bilang kesimpulan nah kesimpulan penelitian ini harus sesuai dengan tema judulnya topiknya penelitian kita kemudian pemucatan penelitian apa masalah yang mau diselesaikan kemudian hasil data analisisnya pengujian hipotesis jika ada kalau pengujian hipotesis itu di kualitatif di kualitatif tidak ada pengujian hipotesis kemudian teori atau ilmu yang relevan yang kita buat di kesimpulan nanti ini kalau teori yang relevan atau saya sini bisa di keduanya kekualitatif maupun kualitatif nah kesimpulan hendaknya dibuat secara singkat saja tidak lupa panjang-panjang kan panjangnya sudah jelas dari dianalisa data pengumpulan data gitu ya nah jadi dia secara singkat saja jelas dan sudah selesai itu dia bagian penarikan kesimpulan bagian akhir bagian akhir tapi dia bukan step keempat di dalam pengumpulan data dan analisa data and then the last step is reporting jadi setelah mengambil kesimpulan buat kesimpulannya yang terakhir itu adalah reporting reporting artinya pelaporan penentian yang kita buat harus dilaporkan itu dia the final stage in research activities is creating a research report this research report is useful for the publication of research result and percent tipping accountability for research activities that have been carried out in the research report all stages that have been carried out are systematically written down from the planning stage to driving research conclusions including required attachments the reporting system are adjusted to the profession shared by the institution institutions or sponsors that will manage the research result jadi reporting ini adalah laporan nah selusi yang kita buat itu merupakan laporan penelitian kita selusi gitu kalau di S2 namanya tesis S3 nama disertasi atau juga penelitian laporan penelitian lainnya penelitian di kantor setelah kita penelitian harus ada ini setelah terakhirnya sebenarnya adalah laporan ini nah tahapan akhir dalam penelitian adalah pembuatan laporan penelitian research report nah report ini laporan ini berguna untuk kegiatan publikasi publikasi kita mau bikin jurnal nanti ya kan kalau skrupsi kita di akhirnya nanti akan dibuat jurnal jurnalnya akan dipublikasikan hasil penelitian maupun untuk pertanggung jawaban secara ilmiah kegiatan penelitian yang telah dilakukan ya apa benar penelitian yang telah dilakukan ini kok gak ada laporannya kalau gak ada laporannya itu bukan penelitian namanya gitu ya bagaimana prosedurnya kemudian dalam laporan penelitian itu secara dituliskan semuanya gitu secara sistematis semua tahapan yang telah dilakukan mulai dari tahap perencanaan planning stage-nya hingga penarikan kesimpulan drawing research conclusions gitu termasuk dalamnya lampiran-lampiran pendukar iya lampiran datanya lampiran-lampiran 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 ini biasanya yang banyak buah bukti kita menggunakan lampiran nah kemudian sistem pelaporan itu biasanya telah disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga institusi sponsor yang akan melalui sebutnya kalau misalnya di WP kita ada panduan pembuatan skripsi kalau untuk para dosen juga ada panduan untuk melaporkan hasil penelitiannya jadi setiap institusi setiap lembaga atau juga ada penelitian analis sponsori hibah-hibah itu beda jadi harus sesuaikan dengan itu jadi nanti anda semua menulis baik itu proposal maksudnya nantinya harus disesuaikan dengan format yang telah disepakati oleh departemen kita karena kita menulisnya nanti apalagi yang bahasa inggris itu menulis dalam bahasa inggris itu ada perbedaannya dengan bahasa indonesia makanya kita harus mengikuti format disesuai dengan departemen kita oke oke itu saja penjelasan dari miss mungkin ini adalah materi terakhir kita di semester ini miss harap juga anda semua dapat mempelajari materinya dengan baik kalau bisa diulang lagi videonya dari awal video penjelasan miss ini karena supaya kita lebih memahami bagaimana membuat proposal penelitian nanti mudah bisa diterapkan dalam mana anda semua menulis kursi and then thank you so much for watching the video everyone so that you can get many knowledge about the research in language teaching from miss video and if you have any question you can ask in the comment session and you can also ask me in my son group assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh that'm you can you can s- Terima kasih.